Saya mau bertanya, boleh enggak? Ya, silakan. Ya, saya mau pertanyakan jam berapa lahirnya Yesus? Anda kan pengikutnya Yesus, kan? Oh, oke. Jadi, saya mau bertanya Yesus lahirnya jam berapa? Tuhan Yesus ketika datang ke dunia di mana? Kalau kita baca di Lukas 2 ya. Jam berapa lahir Yesus? Kalau memang kami pengikutnya Yesus, pasti kamu tahu jam berapa lahir Yesus? Berarti, kalau kamu tidak tahu berarti Yesus ini bukan maha besar tetapi maha kecil. Ya, jangan menyimpulkan dulu. Oke, saya mau tanya sama kamu dululah. Kamu agamanya apa? Yang dulu jawab dulu pertanyaan saya. Enggak, kamu agamanya apa? Enggak, agamanya apa? Agamanya apa? Oke, Islam. Mau nanya, Nabi mu lahir jam berapa? Nabi mu lahir jam berapa? Begini, kamu harus jawab dulu pertanyaan saya. Enggak, karena kamu langsung bilang gini, kalau kamu tidak tahu jamnya, artinya Tuhan mu maha kecil. Ya, tidak bisa gitu lah. Makanya saya tanya-tanya sama kamu. Kamu memancing saya untuk bali bertanya. Jawab dulu ya. Enggak, kau... Oke, ada, ada di sini ya. Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus ketika datang ke dunia, dia lahir itu. Haleluya, salam kemenangan iman buat kita semua dimanapun kita berada. Seperti biasanya, saya selalu menanggapi video-video yang selalu menghina kekristianan dan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru saja, kita menyaksikan sebuah rekaman video diskusi Islam dan Kristen. Islam bertanya kepada Kristen, Yesus Kristus itu lahir jam berapa? Dan dia berkata kalau sebagai pengikut Yesus, tidak tahu Yesus lahir jam berapa, maka Yesus itu bukan maha besar, tapi maha kecil. Saudara yang terkasih di seluruh dunia, Yesus Maha Kuasa itu tidak ditentukan jam berapa Yesus Kristus lahir. Dan perlu saudara tahu, jangankan jam berapa Yesus lahir, tanggal berapa saja, Yesus lahir sampai hari ini, para teolog, Kristen, dan orang-orang pintar pun tidak tahu, tanggal berapa Yesus Kristus lahir. Semua itu terjadi atas keodolatan Tuhan. Untuk membuktikan kepada dunia, bahwa Yesus Kristus itu sudah ada sebelum dunia ini ada. tanggalnya saja orang tidak tahu kapan lahir, bagaimana mahu tahu dia jam berapa lahir. Saudara yang terkasih, namun itu tidak bisa mengurangi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selama. yang jelas Malaikat bilang, telah lahir bagimu, Kristus Yesus di kota Daud adalah Tuhan. Kita lebih percaya apa yang dikatakan Malaikat. Bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selama. Dia tetap Maha Kuasa dalam Wahyu Satu Ayat 8. Dia Alpha dan Omega firman yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dia adalah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi hanya masalah lahir yang berapa, saudara, itu tidak mengurangi dia sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. dan memang tidak ada satu manusia pun yang tahu dia lahir jam berapa, tanggal berapa. Dan memang itu adalah kehendak Tuhan. Karena Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sengaja hanya untuk menghina ke Kristina. Nanti kalau ditanya balik, langsung dibilang penistaan agama. Saudara, kami percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selama karena Alkitab mengatakan demikian. Alkitab tidak menuliskan dia lahir jam berapa, dia lahir tanggal berapa, itu memang tidak dituliskan karena memang tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas dia pernah lahir ke dalam dunia. Dia pernah ada di dalam dunia sebagai manusia. namun sisi manusianya itu berakhir di atas bukit Golgotha dan tubuh kemuliaannya ketika dia bangkit dia naik ke sorga dia menyiapkan tempat di sorga bagi semua orang yang percaya kepadanya di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi saudaraku yang terkasih ukuran maha kuasa tidak tergantung dia lahir jam berapa. Tapi ukuran dia maha kuasa terletak dalam ucapan-ucapannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia adalah Yahweh Elohim yang maha kuasa yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang dialah Juru Selamat Dunia siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal doa saya agar semua manusia boleh menerima anugerah keselamatan karena itu kehendak Tuhan dia tidak menghendaki satu pun binasa melainkan semuanya beroleh hidup yang kekal namun tidak bisa disantau ada banyak orang Kristen meninggalkan Yesus dan ada banyak orang yang tidak percaya Yesus itu adalah hak saudara karena sorga dan neraka itu pilihan Tuhan sudah kasih jalan ini jalan menuju sorga lewat Yesus jalan menuju neraka lewat iblis siapa yang menolak Yesus berarti dia percaya iblis maka dia siap menuju ke neraka tapi siapa yang percaya sorga maka dia harus melewati Yesus karena Yesus berkata akulah jalanan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan haleluya salam kemenangan iman Tuhan Yesus baik